Untuk antisipasi juga sangat perlu atau penting bagi kita sebagai masyarakat Agar untuk menekan Ini kita larutkan di dalam air Seperti ini Ukuran airnya ini menggunakan ukuran Sesuai keterangan disini Kita ada ukuran anjuran Dengan 4840 cm air Jadi ukuran Cairan dari antiseptik ini Tersuai ukuran tutup botolnya ya guys ya Ini kurang lebih ukurannya 20 cm Ini kita larutkan di dalam air Seperti ini Oke Airnya sudah mulai berubah Seperti ini Ini cairan antiseptik bisa untuk mengobati luka luar Luka bakar Bisa untuk Bersihkan landai dari kuman Bisa untuk Jadi disini Penggunaan untuk rumah tangga Juga bisa Penggunaan pribadi Untuk pertolongan pertama ya Pertolongan pertama Contohnya disini Apabila ada Kena luka Untuk gigitan dan Sengatan serangga Bisa dilarutkan Satu tutup penuh detol Dengan 450 ml air Untuk membunuh kuman pada permukaan tubuh Larutkan satu tutup penuh detol Dalam baku mati Untuk membunuh kuman penyebab bukagi Larutkan satu tutup penuh detol Dalam air Satu tutup penuh detol Untuk menarum matangga Untuk membunuh kuman pada pokok dan pakaian Bisa juga Larutkan satu tutup penuh detol Dengan 600 ml air Untuk membunuh kuman di lantai Larutkan satu tutup penuh botol Detol dengan 400 ml Untuk membunuh air Ukuran satu botol besar Antiseptik ini Ada 495 ml Apabila kalian merasa airnya kurang Bisa ditambah Begini ya Sekarang kita praktikan Untuk Pembersihan Makanan yang sudah kita beli dari minimarket Atau Tuku-tuku Agar Kita nyaman ya Sebagai konsumen Sebagai konsumen Yang mengkonsumsi makanan tersebut Apalagi saat ini kan masih Anjuran pemerintah Anjuran pemerintah Kita hindari tempat-tempat pabrik Tempat-tempat masal Yang bisa menimbulkan penyebaran virus ya Mungkin untuk antisipasi juga Sangat perlu atau penting Bagi kita Sebagai masyarakat Agar untuk menekan Penyebaran virus ya Agar kita juga Ada anjuran Seperti Bira Lebih baik mencegah Daripada Emang Obati Dan di Islam pun Kita memang Dianjurkan Untuk Menjaga Kebersihan Nah Kebersihan Itu adalah Sebagian dari Iman Dan merupakan Ibadah Bagi kita Oke Saya Tips dari saya Untuk Saya pribadi gitu Hanya niatnya Untuk bisa berbagi Semoga Video ini Bermanfaat Tips saya Saya Mungkin Teman-teman Saudara sekalian Terang Membeli makanan Dari Manapun Kita Semuanya Untuk Disteril dulu Sebelum disimpan Atau ditaruh Di tempat makanan Contohnya Contohnya Seperti ini Saya tidak perlu Menggunakan Tisu Atau gunak Cukup Menggunakan Tangannya Memang kita Mengatur Rantai Bakteri Atau virus Yang ada Sudah di Menodak Tersebut Yang Memakan Lalu Membeli Tersebut Sudah di Sudah di Tersebut Sudah di Tersebut Tersebut Tisu Kering Atau Lap Kering Untuk Proses Keringan Tersebut Disimpan Di tempat Yang bersih Higienis Tersebut Kalian Teman-teman Itu Higienis Ya Tempat Aman Mencegah Itu Lebih Baik Daripada Mengobati Dan Anjurannya Memang Ini Dari Pemerintah Sendiri Menjaga Kebersihan Agar Tetap Terhindar Dari Virus Atau Bakteri Yang Langkah Kecilnya Seperti Ini Tidak Ada Salahnya Kita Mencegah Daripada Tidak Semaskali Atau Tidak Berbuat Tidak Lebih Baik Memutus Rantai Bateri Atau Virus Daripada Tidak Sama 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 Terbuat Tidak Asal Sudah Mencegah Itu Lebih Baik Daripada Tidak Oke Sudah Selesai Proses Steril Makanannya Ya Sudah Sekalian Saya Akan Menyimpan Makanannya Menurut Saya Itu Baik Buat Saya Yang Jelas Tempat Sudah Disteril Sudah Bersih Oke Teman Teman Saya Akan Menyimpan Makanan Tadi Di Dalam Kulkas Karena Menurut Saya Kulkas Itu Salah Satu Tempat Menyimpan Makanan Yang Aman Ya Net Hamp Sampai Yang Sci oke sekian tips dari saya untuk gimana untuk bikin makanan kita tetap terjaga dan steril lebih baik bertindak dalam hal mencegah daripada tidak sama sekali ya terima kasih